Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ustazah Sebelum kita memulai pembelajaran Baiknya kita membacakan Basmala Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak ustazah Kita masuk ke pembelajaran tematik Yaitu tema 2 subtema 1 Tentang alat pernafasan hewan dan kata tanya Baik anak-anak ustazah Manusia dan hewan bernapas menghirup oksigen Dan mengeluarkan karbon dioksida Hewan mempunyai alat pernafasan yang berbeda-beda Alat pernafasan itu disesuaikan dengan Tempat hidupnya Ada yang menggunakan paru-paru Terakhia, kulit dan insang Kita masuk yang pertama Pernafasan hewan dengan paru-paru Yang pertama Mamalia Mamalia adalah binatang yang menyusui anaknya Yang hidup di darat dan ada yang di air Mamalia bernapas dengan paru-paru Contoh hewan mamalia yang bernapas dengan paru-paru adalah Sapi, gajah, kambing, kucing, lumba-lumba, paus, singa laut, dan lainnya Yang kedua Reptil Reptil atau hewan melata Bernafas dengan paru-paru Contoh hewan reptil adalah Buaya, ular, kadal, komodo, cica, dan kura-kura Yang ketiga Burung Burung bernapas dengan paru-paru Burung juga mempunyai pundi-pundi udara atau kantong hawa Sebagai alat bantu pernafasan Kita masuk bagian kedua Pernapasan hewan dengan trachea Trachea adalah Pembuluh-pembuluh udara Yang bercabang Yang memenuhi seluruh bagian serangga Trachea bermuara pada stigma Sedangkan stigma adalah Lubang-lubang di sepanjang sisi tubuh bagian kanan dan kiri serangga Stigma berfungsi sebagai lubang pernafasan Yaitu Jalan keluar masuknya udara Contoh hewan yang bernapas dengan menggunakan trachea adalah Kupu-kupu Belalang Lebah Nyamuk dan rayap Hewan tersebut dinamakan hewan serangga Bagian ketiga Pernapasan hewan dengan kulit Yang pertama Hewan amfibi Amfibi adalah Hewan yang dapat hidup di dua alam Yaitu Darat dan air Contohnya adalah Katak Bagian kedua Cacing 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 bernafas melalui kulitnya Permukaan kulit cacing selalu tampak berlendir Dengan tujuan untuk memudahkan penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida Di bagian keempat Pernapasan hewan dengan insang Hewan yang bernapas dengan insang adalah ikan Insang berjumlah empat pasang dan terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan Selain insang Ikan memiliki gelembung renang yang berguna untuk menyimpan oksigen Baik anak-anak Itulah tadi video tentang pernapasan hewan Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu Kalimat tanya Kalimat tanya adalah Kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu berupa penjelasan atau keterangan tertentu Contoh kata tanya yang sering kita gunakan adalah Apa? Mengapa? Siapa? Kapan? Berapa? Dimana? Dan bagaimana? Kalimat tanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya Yang kedua Kalimat tanya diawali dengan kata tanya seperti Apa? Kapan? Berapa? Siapa? Mengapa? Dimana? Dan bagaimana? Yang ketiga Kalimat tanya dapat juga menggunakan artikel atau imbuhankah pada bagian akhir kata tanya Seperti Apakah? Bukankah? Dan lain-lain Kita masuk ke contoh kalimat tanya Yang pertama Kalimat Kata apa? Apa yang saat ini ada di dalam tasmu Yang kedua Kata mengapa? Mengapa rati datang terlambat? Yang ketiga Bagaimana? Bagaimana cara memberi pupuk yang benar? Yang keempat Dimana? Dimana kamu membeli baju itu? Kelima Siapa? Siapa nama presiden yang pertama? Keenam Berapa? Berapa jumlah siswa yang pandai menggambar? Tujuh Kapan? Kapan kamu akan datang ke rumah saya? Anak-anak ustazah Seperti itu contoh kalimat tanya Anak-anak ustazah Sekian pembelajaran dari ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton